Intro Trotoar yang berada di jalan Pono Rogo, kota Tanjung Pinang seharusnya bisa dinikmati oleh perjalan kaki. Namun, trotoar tersebut digunakan kepentingan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, kota Tanjung Pinang. Dimas Pertamanan dan Pemakaman, kota Tanjung Pinang telah membangun Taman Bunga Permanen di atas trotoar yang berada di jalan Pono Rogo tersebut. Namun, trotoar diperuntukkan untuk perjalanan kaki bukan digunakan kepentingan pribadi maupun intasi pemerintah. Sehingga, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, kota Tanjung Pinang melanggar LLAJ pasal 31 ayat 1. Dari Pantuan Demen TV, Senin, Pembelas Maret 2019 di lokasi, tampak bangunan Taman Bunga Permanen di lokasi tersebut. Dilihat, ada dua Taman Bunga Permanen di atas trotoar jalan Pono Rogo tersebut. Salah satu warga mengatakan, sungguh aneh yang dilakukan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, kota Tanjung Pinang ini melanggar undang-undang. Dia menambahkan, orang penting kok tidak tahu undang-undang. Daya Tanjung Pinang Kepulauan Rio, Muhammad Hulu melaporkan. Selamat menikmati.